Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rikita Natasha dengan ini 2019 4104 Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolongan tenaga kerja dan biaya tenaga kerja Nah, berdasarkan kategori biaya yang dilakukan Dapat diklarifikasi bahwa ada 4 jenis tenaga kerja dan biaya tenaga kerja Nah, yang mencakup yang pertama adalah berdasarkan fungsi pokok organisasi Nah, dengan demikian biaya tenaga kerja dalam perusahaan manufaktur terbagi menjadi 3 Antara lain adalah biaya tenaga kerja produksi Seperti gaji karyawan, pabrik, dan mandor pabrik Serta gaji manajer, dan lain sebagainya Yang kedua ada biaya tenaga kerja pemasaran Seperti upah karyawan, pemasaran, dan gaji manajer pemasaran Dan yang terakhir adalah biaya tenaga kerja administrasi dan umum Nah, ini contohnya adalah seperti biaya kesederaan karyawan Bagian akutansi personalia dan sekretarisnya Yang kedua ada berdasarkan kegiatan departemen-departemen dalam perusahaan Nah, pengolongan kegiatan ini sesuai dengan bagian-bagian yang dibentuk dalam perusahaan tersebut Sebagai contoh, departemen produksi adalah seperti departemen produksi suatu perusahaan Percatatan terdiri dan dari departemen bagian setting, bagian catat, dan bagian finishing Biaya tenaga kerja dalam dapat produksi tersebut digolongkan sesuai dengan bagian-bagian yang dibentuk dalam perusahaan tersebut Nah, rekan-rekan selanjutnya adalah berdasarkan jenis pekerjaan Nah, pada pengolongan ini dilakukan dengan mengklarifikasi tenaga kerja dalam sebuah departemen Nah, contohnya ini seperti departemen produksi Ini memiliki tenaga kerja seperti berikut Ada operator, ada mandor, dan ada penyelia Nah, dengan demikiannya biaya tenaga kerja juga digolongkan menjadi upah operator, upah mandor, dan upah penyelia Dan yang keempat adalah berdasarkan hubungan dengan produk dalam Nah, ini juga digolongkan menjadi dua kategori Yaitu kategori tenaga kerja langsung dan tenaga kerja langsung yang digantikan Nah, saya akan menjelaskan tentang tenaga kerja langsung Tenaga kerja langsung ini merupakan tenaga kerja di pabrik yang terlibat langsung di rekan-rekan dalam kegiatan proses produksi Mulai dari bahan mentah sampai terbentuknya barang jadu Nah, ini biasanya dapat dilusuri secara langsung pada produk dan upahnya Merupakan bagian yang besar dalam memproduksi produk Sedangkan, tenaga kerja yang tidak langsung merupakan tenaga kerja yang tidak secara langsung digantikan Tidak secara langsung terlibat dalam proses produksi Dan jasanya tidak dapat secara langsung ditelusuri pada produk Nah, upah tenaga kerja ini disebut biaya tenaga kerja tidak langsung dan merupakan unsur biaya overhead di rekan-rekan Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sifat tenaga kerja langsung dan tidak langsung Nah, tenaga kerja langsung ini memiliki sifat ada tiga Yang pertama adalah, besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja jenis ini berhubungan dengan secara langsung dan tingkat kegiatan dengan tingkat kegiatan produksi Sedangkan, yang kedua ada biaya yang dikeluarkan tenaga kerja ini merupakan jenis biaya variable Dan yang ketiga, ada secara umum tenaga kerja ini merupakan tenaga kerja yang kegiatannya langsung dapat dihubungkan dengan produk akhir atau terutama dalam peraturan harga pokoknya Nah, balik rekan-rekanan selanjutnya, setelah kita membahas tentang biaya langsung Ini ada biaya tidak langsung dari kegiatan Nah, ini juga ada tiga Yang pertama adalah, besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja jenis ini tidak berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi Kalau tadi secara langsung, sekarang tidak langsung Nah, yang kedua ada biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja ini merupakan biaya semi-variable Nah, kalau tadi variabel, sekarang semi-variable Nah, semi-variable ini artinya adalah biaya-biaya yang mengalami perubahan tapi tidak sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan produksi Dan yang terakhir adalah, tempat bekerja untuk tenaga kerja ini tidak selalu di dalam pabrik rekan-rekan Melainkan bisa di luar pabrik Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Baik, terima kasih atas kesempatannya Saya Bu Asa Usabila akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Nah, saya akan mempresentasikan mengenai perencanaan tenaga kerja langsung Nah, perencanaan yang efektif dan pengendalian biaya tenaga kerja jangka pendek maupun jangka panjang Itu sangat menguntungkan bagi perusahaan maupun pada karyawan Nah, perencanaan efektif dan pengendalian yang sistematis dari biaya tenaga kerja merupakan suatu masalah yang sangat penting bagi perusahaan Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai persiapan-persiapan dalam penyusunan anggaran tenaga kerja langsung Nah, yang harus dipersiapkan terlebih dahulu Yang pertama yaitu membuat yang namanya Manning Table Manning Table ini merupakan daftar kebutuhan tenaga kerja Yang menjelaskan yang pertama jenis atau kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan Yang kedua menjelaskan mengenai jumlah masing-masing jenis tenaga kerja yang Pada berbagai tingkat kegiatan Dan yang terakhir menjelaskan bagian-bagian yang membutuhkan Nah, Manning Table ini disusun sebagai hasil perkiraan langsung pada masing-masing kepala bagian Yang selanjutnya yaitu mengenai standar tenaga kerja Nah, standar tenaga kerja merupakan jumlah waktu yang secara beralasan dipakai Untuk melaksanakan kegiatan tertentu dengan berdasarkan waktu atau derajat tertentu Dan memanfaatkan metode yang telah ditentukan berdasarkan kondisi kerja normal Nah, standar tenaga kerja ini biasanya ditentukan berdasarkan Yang pertama, analisa gerak Nah, analisa gerak ini merupakan pengamatan terhadap gerakan Yang dilakukan dalam rangka proses produksi satu jenis barang tertentu Nah, yang kedua yaitu analisa waktu Analisa waktu merupakan perhitungan terhadap waktu yang dibutuhkan untuk setiap gerak Yang dilakukan dalam rangkaian proses produksi Dan yang terakhir yaitu sampling kerja Nah, sampling kerja adalah teknik pengukuran kerja yang terdiri atas pengambilan pengamatan Secara acak pada karyawan untuk menentukan proporsi waktu yang mereka pakai dalam mengerjakan jenis kegiatan Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Terima kasih atas kesempatannya Perkenalkan nama saya Triasi Buja Estuti dengan NIM 2019 4100728 Di sini saya akan menjelaskan mengenai anggaran tenaga kerja langsung Jadi, anggaran tenaga kerja langsung merupakan proses perencanaan khusus tentang jam tenaga kerja langsung Dan biaya tenaga kerja langsung berdasarkan waktu serta jenis produk yang akan diproduksi Di sini dibedakan menjadi dua, yaitu anggaran jam tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja langsung Yang pertama, anggaran jam tenaga kerja langsung Anggaran ini disusun dalam rangka merencanakan jumlah waktu yang akan diperlukan untuk memproduksi sejumlah produk yang telah dianggarkan Dalam hal ini, kita harus memperlihatkan penyusunnya mengenai jenis produk yang akan diproduksi Yang kedua ada bagian atau devisi yang terlibat dalam proses produksi Yang ketiga ada standar jam tenaga kerja langsung per jenis produk Dan yang terakhir ada waktu produksi seperti bulan, tribulan, semester, dan lain sebagainya Nah, untuk menghitung perhitungan ini, kita bisa menggunakan unit produksi dikalikan dengan standar jam tenaga kerja langsung Yang kedua ada anggaran biaya tenaga kerja langsung Anggaran ini disusun untuk merencanakan jumlah dari biaya tenaga kerja langsung yang akan dibayarkan atau dikeluarkan Untuk memproduksi jumlah produk yang telah dianggarkan Nah, dalam hal ini kita harus memperhatikan beberapa hal mengenai jumlah jam tenaga kerja langsung per masing-masing bagian produksi Tarif upah per jam langsung yang direncanakan per bagian produksi jumlah biaya tenaga kerja langsung Masing-masing bagian produksi dan waktu produksi barang Untuk menghitung biaya tenaga kerja langsung, kita bisa mengalihkan jumlah jam kerja langsung dikalikan tarif upah tenaga kerja langsung per jamnya Terima kasih, sekian penjelasan dari saya Wassalamualaikum Wr Wb Sebelumnya terima kasih atas tempatannya, saya Dapun Asafira Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai penendalian jam dan biaya tenaga kerja langsung Jadi biaya tenaga kerja langsung itu merupakan salah satu jenis biaya yang dapat menjadi masalah bagi perusahaan Nah dengan adanya masalah tersebut, perlu adanya pengawasan Pengawasan biaya tenaga kerja dapat dibantu dengan adanya pendekatan kepada para tenaga kerja atau para guru Sehingga mereka dapat bekerja secara sabil sesuai dengan standar yang kita tentukan Nah kegiatan pengawasan ini dapat diserahkan kepada seorang supervisor Jadi seorang supervisor itu memiliki tugas untuk mengawasi dan melakukan kegiatan yang dilakukan oleh para tenaga kerja Lalu seorang supervisor itu juga perlu membuat laporan yang bersifat harian atau bulanan Nah selanjutnya pengendalian yang efektif dari tenaga kerja langsung itu bergantung pada kemampuan supervisor Pengawasan langsung dan laporan kinerja Terdapat juga terdapat kebutuhan yang pasti terhadap standar tenaga kerja yang memudahkan supervisor untuk mengukur kinerja Nah yang ketiga perencanaan alur kerja dan susunan perlengkapan dan peralatan memiliki pengaruh yang pasti pada biaya tenaga kerja langsung Nah disini juga terdapat dua elemen utama pengendalian biaya tenaga kerja langsung Yang pertama harus memperhatikan sehari-hari pada biaya tersebut Dan yang kedua laporan kinerja dan evaluasi hasil Nah untuk itu perlu diperlukan laporan pelaksanaan disertai dengan analisis varian Sebelumnya terkasih atas kesempatannya Saya Titik Nudidaya Tim 2019 4101 18 Baik disini saya akan melanjutkan penjelasan yang dikatakan saya Yaitu mengenai fungsi perencanaan dan pengendalian anggaran tenaga kerja Nah beberapa perusahaan mempersiapkan anggaran tenaga kerja yang mencakup tenaga kerja langsung dan tidak langsung Namun secara umum perusahaan lebih banyak mempersiapkan anggaran terpisah untuk tenaga kerja langsung Dan memasukkan anggaran tenaga kerja tidak langsung ke dalam biaya overhead pabrik Anggaran tenaga kerja langsung mencakup kebutuhan yang direncanakan untuk memproduksi berbagai jenis Dan kuantitas keluaran yang direncanakan dalam anggaran produksi Untuk menyusun anggaran jam tenaga kerja langsung diperlukan data anggaran produksi dan standar jam tenaga kerja langsung Lalu untuk anggaran biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya yang dikeluarkan Untuk membayar tenaga kerja langsung yang dipalukan dalam proses produksi Nah dalam penyusunannya, anggaran biaya tenaga kerja ini diperlukan data tentang jumlah jam tenaga kerja langsung Dan standar tarif untuk tenaga kerja langsungnya per jam Lalu atasi fungsi dari perencanaan dan pengendalian anggaran tenaga kerja ini Dalam penyusunan anggaran tenaga kerja ini, perusahaan bisa mendapatkan beberapa manfaat Yang pertama yaitu pemakaian tenaga kerja bisa lebih efisien Karena perencanaan dan standarnya itu telah ditentukan dengan matang Lalu yang kedua yaitu pengeluaran biaya tenaga kerja dapat direncanakan dan diatur secara lebih efisien Dan yang ketiga yaitu harga pokok barangnya dapat ditentukan secara sempat Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Terima kasih Terima kasih Terima kasih